Acara ini adalah pembuka dari rangkaian sharing knowledge yang diselenggarakan oleh TPRMF dan teknik geologi, BAMIRA, seperti itu. Kami harapkan memang dari Prodi untuk acara-acara selanjutnya nanti bisa diisi oleh dosen-dosen dari teknik geologi, Prodi teknik geologi, terutama yang dosen-dosen muda yang masih energi mungkin untuk pengembangan ilmu dan dosen-dosen senior juga, seperti itu. Jadi selain dari dosen-dosen dari teknik sakti, mungkin nanti juga akan pengisinya pergantian dari dosen-dosen di luar teknik sakti, sering sharing mengenai pengetahuan, sering pengetahuan mengenai geologi, terutama yang terjadi di Indonesia ini, seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini, sharing yang pertama, mengambil judul geologi dan upaya mitigasi gempa bumi di Indonesia sebagai narasumbernya adalah Bapak Dr. Astika Pemumpuni STMT. Terima kasih Pak Astika yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sharing knowledge ini memberi kita manfaat untuk lebih memahami bagaimana gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia saat ini, terutama di daerah sekitar kita, Jakarta, sepanjang pantai selatan, sampai ke Sumatera. Akhir-akhir ini juga sering terjadi penelitian gempa, mudah-mudahan dengan sharing knowledge mengenai kegempahan ini lebih membawa kita memahami apa itu gempa, kemudian bagaimana cara mitigasinya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, acara ini mudah-mudahan memberi manfaat, baik bagi kita, para dosen maupun para mahasiswa, terutama mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada keluarga atau teman dan sebagainya informasi mengenai kegempahan ini, sehingga dengan mitigasi yang baik kita akan bisa mengurangi bencana, terutama korban jiwa bila terjadi gempa seperti itu. Baik, mungkin tidak akan panjang lebar. Akhir kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Astika Pemumpuni yang telah bersedia hadir untuk pengisi acara pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masyarakatuh Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhe atas permukaannya dan juga pengantarnya ya. Oke, mungkin dari fakultas langsung aja ya, belum datang ya. Ya, puluhan ya. Ya, seperti yang belum ada. Oke, mungkin langsung saja ya kita sapa, nera sumber kita. Ini sebenarnya Pak Astika Pemumpuni itu mentor saya, senior saya dulu, jadi banyak belajar juga saya dengan beliau, jadi semoga kita bisa belajar bersama ya. Jadi semua ilmu-ilmu geologi saya itu juga banyak dari Pak Astika ini. Saya menggunakan Mastik biasanya. Ya, Mastik. Gimana Mastik? Udah? Ya, boleh-boleh. Langsung aja ini. Langsung aja atau ada mau apa dulu nih? Kita ada. Oh ya, oke. Maksudnya kirain. Oke, saya share aja ya. Sebentar. Udah ya, enggak, enggak. Mana ini ya? PowerPoint slide show. Kelihatan ya, udah ya? Nah, udah. Sudah kelihatan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah diundang ke Trisakti untuk memberikan judulnya sharing knowledge. Mungkin saya lebih kecerita. Mungkin sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia, terutama mengenai mitigasi bahaya geologi, bahaya gempa bumi, dari sisi geologi. Jadi kalau dari sisi bagaimana evakuasi dan lain-lain, mungkin saya enggak terlalu banyak mengerti juga. Jadi mungkin akan lebih banyak bagaimana kalau dari sisi geologi atau sisi art sains gitu, upaya mitigasi yang ada di Indonesia itu seperti apa? Supaya tidak banyak atau sedikit, mungkin minimal ada kerusakan. Ada yang lain. Ini saya jadi gerok gini. Misalnya di depan bro-brobat dosen semuanya. Ada Pak Bin Yamin lagi. Oke, ada Mbak Mira. Kalau Mbak Mira senior saya, Mas. Sama-sama. Seniornya jauh. Oke. Outline itu. Outline ini mana ini? Saya salah pencet kayunya. Oke, baik. Outline dari ini sedikit mungkin tentang apa yang akan saya sampaikan. Agak sedikit. Jadi lebih ke... Tadi mungkin lebih banyak cerita, nanti mungkin lebih banyak diskusi juga. Yang pertama tentang pendahuluan mungkin sebenarnya kita sudah banyak tahu, tapi nanti kita ini sedikit. Kemudian bahaya dan bencana atau apa sih bedanya misalnya. Kemudian bahaya gempa bumi apa saja, apa sih lebih ke efeknya mungkin ya, apa yang bisa ditimpulkan oleh gempa bumi. Kemudian yang terakhir, ini mungkin lebih kecerita bagaimana mitigasi di Indonesia, terutama untuk masalah gempa bumi. Oke, saya biasanya berawal dengan definisi. Ini dari KBBI. Dari KBBI sebenarnya gempa bumi itu adalah guncangan atau gerakan dari bumi. Jadi secara lebih spesifik sebenarnya adalah getaran atau gerakan di permukaan bumi atau di keras bumi atau di kerak gitu ya. Nah, ditimpulkan oleh dari suatu yang ada di dalam, sehingga bentuknya adalah lebih keceologi. Oke, setelah gempa Jepang 2011 itu kita punya yang namanya Sendai Frameworks. Jadi ini ditimpulkan atau dimunculkan setelah ternyata Jepang yang sudah sangat berpengalaman tentang gempa bumi, tentang tsunami, ternyata di 2011 itu dalam tanda kutip itu kecolongan. Korbannya banyak sekali, kemudian gempa yang cukup besar itu tidak diperkirakan sebesar itu. Jadi sebelumnya mereka sudah tahu bahwa potensinya itu besar, tetapi tidak sebesar itu. Sehingga gara-gara tsunami, tsunaminya diperhitungkan mungkin sekitar berapa belas meter. Tetapi ternyata yang terjadi adalah jauh lebih besar. Kemudian di 2015 ini negara-negara berkumpul, kemudian menghasilkan namanya Sendai Framework ini. Nah, di dalam Sendai Framework ini yang paling penting atau ada empat prioritas dalam mengurangi risiko bencana atau disaster risk reduction, sampai paling tidak di 2030. Yang pertama adalah kita harus mengerti benar dengan risiko yang kita hadapi. Kemudian setelah itu baru ini yang lain, upaya-upaya yang lain. Misalnya mengurangi risikonya, bagaimana kemudian build back better, dan lain-lain. Tetapi saya lebih ke bagian yang nomor satu, yaitu understanding disaster risk-nya. Jadi mengerti dengan baik risikonya seperti apa. Untuk mengerti dengan baik, kalau kita lihat ada beberapa versi dari manajemen risiko bencana atau manajemen kebencanaan dalam beberapa hal disebutnya begitu. Tetapi di dalam kita mengerti risiko, maka yang paling utama adalah mengerti hazard-nya. Bahasa ininya bahaya. Jadi kita harus mengerti bahayanya apa saja. Saya sering bilang kalau ke mahasiswa itu, kalau kita mau berperang, kita harus tahu dulu musuhnya siapa. Kalau kita enggak tahu musuhnya siapa, itu kayak melawan hantu, repot. Kita enggak tahu. Nanti musuhnya bawa tank, kita bawanya bambu runcing. Mungkin kalau jumlahnya banyak bisa juga. Tetapi paling enggak, kalau kita tahu apa yang kita hadapi, strategi yang kita lakukan itu sesuatu yang efisien dan tepat. Karena bisa saja, misalnya kita sebagai contoh, kita seringkan di Indonesia adalah daerah rawan gempa. Apakah semua daerah di mana saja, apakah semua rumah di seluruh Indonesia harus menggunakan beton yang kolomnya sekian kali sekian senti, itu bisa saja dilakukan, tetapi kosnya akan mahal. Kemudian tidak semua orang bisa melakukan, karena harganya mahal. Kemudian bisa saja ada daerah yang ternyata tidak butuh seperti itu. Mungkin butuhnya yang penting cukup kuat, karena kalau lihat dari risikonya atau dari bahayanya, sebenarnya cukup jauh dari sumber gempa. Misalnya ini jalan sendiri ternyata Indonesia. Kemudian juga, misalnya, tadi semua daerah harus rumahnya di dimensi, speknya seperti ini. Ternyata ada satu hal yang, ini walaupun speknya sudah cukup besar, tetapi dia berada di daerah yang misalnya di surface rupture. Mau rumahnya seperti apapun, pasti tidak akan kuat. Mengenai hazard dan risiko, nanti ini ada beberapa yang sering muncul, jadi hazard atau bahaya dalam bahasa Indonesia adalah proses atau fenomena alam yang kemudian berpotensi untuk menghilangkan properti atau membuat kerugian, atau bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan luka-luka, dan lain-lain. Tetapi adalah sebuah prosesnya sebenarnya. Kalau kita lihat bedanya dengan disaster atau bencana adalah ada atau tidaknya impact. Ada korban atau tidak, ada kerugian atau tidak, itu perbedaannya. Jadi kalau kita melakukan asesmen, misalnya, ini ada hazard besar sekali. Misalnya kita punya potensi gempa bumi cukup besar di suatu area yang tidak ada orangnya, tidak ada bangunannya, mungkin tidak ada masalah. Jadi bukan sesuatu yang harus kita mitigasi. Yang penting adalah kita tahu bahwa itu areanya seperti apa, potensinya seperti apa, kemudian upaya selanjutnya, karena tidak ada potensi, tidak ada bangunan, tidak ada aset, misalnya tidak ada penduduk, tidak ada masalah. Itu yang semestinya bisa dilakukan. Kemudian ada risiko, risiko itu potensial loss of life, atau kerugian, dan lain-lain. Risiko ini nanti akan berbeda sedikit dengan impact. Perbedaannya adalah ketika sudah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi, masih bentuk risiko namanya. Kalau sudah terjadi, namanya adalah impact, atau yang kita sebut sebagai dampak. Impact atau risk ini tergantung dari tiga hal, yaitu hazard, exposure, dan vulnerability. Exposure ini yang agak berat sebenarnya di kita, karena exposure ini adalah seberapa dekat, tadi ada infrastruktur, ada orang, dengan hazard atau dengan bahaya. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk banyak, kepadatan seperti di Jawa ini agak berat. Jadi menurunkan exposure biasanya agak susah. Kemudian ada vulnerability. Vulnerability ini yang kemudian sebenarnya bisa dilakukan, bisa ditest, atau bisa diturunkan. Ini sebenarnya lebih kekerentanan. Ini nanti problemnya mengenai misalnya, kalau tadi bangunannya seperti apa, apakah sudah dipetakan atau belum, itu nanti ke vulnerability. Kemudian ada juga yang secara sosial, misalnya apakah sudah ada misalnya pengetahuan atau masyarakat sudah mengerti tentang hazardnya atau belum. Kemudian ada drilling, drill atau enggak misalnya, ada apa sih namanya kalau basisnya itu. Jadi sudah ada uji coba atau simulasi atau tidak. Tadi hazard itu ada tiga impact atau risk ini yang nanti menentukan apakah ini akan menjadi bencana cukup besar atau enggak. Bencana, kalau enggak ada exposure namanya jadi tidak bencana, karena kalau enggak ada exposure jadi enggak ada vulnerability juga. Tetapi hazard ini sudah enggak bisa diapa-apain. Hazard itu kita punya potensi, kita enggak bisa menurunkan potensi adanya gempa di satu sesar aktif misalnya. Oh ini sesarnya dibikin tidak aktif, itu enggak bisa. Yang bisa adalah mengatur exposure misalnya, jangan sampai misalnya dibangun di zona sesar. Kemudian vulnerability tadi, kalau membangun di jauh atau di dekat zona sesar, misalnya harus berapa rumahnya seperti apa. Ini background yang di belakang ini sesar Palu Korol, tiga gempa di 2018. Di area ini berapa? 5 meteran. Jadi jalannya itu bergeser 5 meter. Rumahnya yang kalau sudah rumah, itu bisa kamar mandinya pindah ke tetangganya. Oke, kita lihat, jadi secara umum begitu ya, hazard, hubungan hazard dan disaster itu dipengaruhi oleh dua ini sebenarnya, exposure atau vulnerability. Kalau ininya rendah, maka risknya kecil, kemungkinan tidak menjadi bencana. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, ini sedikit statistik atau data dari BNPB. 2018 cukup banyak. Salah satunya misalnya Lombok, ini di akhir-akhir tahun. Sebenarnya di awal tahun kita punya di sebelah sini, tapi tidak sampai ke Papua, tetapi di Papua ini begini misalnya. Tapi gempa ini cukup banyak. Yang cukup besar adalah Lombok. Ini tiga seri waktu itu, jadi selang dua minggu, dua minggu kalau tidak salah. Dan ini sempat, oh tidak ada gempa susulan, lebih kecil ternyata. Lebih besar. Kemudian yang kedua itu di Palu, ini besar sekali, disertai dengan liquefaksi yang sangat masif. Kalau kita lihat, dulu biasanya atau liquefaksi itu misalnya di gempa California, di San Andreas, itu rumahnya miring. Ada beberapa yang kemudian tenggelam rumahnya, tetapi tidak separah di Palu. Jadi kalau di Palu itu ada bahkan yang terlihat atau bisa dideteksi, ada bangunan sebelum dan setelah liquefaksi itu bisa 800 meter bergesernya. Sehingga ini sepertinya lebih cenderung dicampur antara liquefaksi dan kemudian terjadi movement atau longsoran yang cukup jauh. Kemudian di akhir mungkin kita punya ada gempa Banten, ini awal tahun malah, tetapi akhir tahun kita punya tsunami. Tapi kalau dari gempa tidak. Kemudian 2020, gempa banyak kejadian, tetapi mungkin tidak besar. Kemudian di 2021, kita punya di NTT, ini cukup besar. Ini salah satu yang nanti kita cerita, bahwa di peta yang sudah ada, itu belum ada. Jadi saya tidak mendefinisikan ini sebagai sesar sebelumnya. Karena memang tidak ada datanya. Kemudian, lihat statistik, kalau kita lihat kejadian bencana yang paling banyak sebenarnya banjir. Tapi kalau kita lihat yang menderita, yang meninggal, itu yang paling banyak adalah tsunami, kemudian gempa dan tsunami. Ini paling lumayan banyak. Banjir juga banyak, tetapi karena number-nya banyak sekali. Tapi tsunami dan gempa itu number-nya sedikit, tetapi korbannya banyak. Tetapi yang menderita tetap yang paling banyak adalah banjirnya. Oke, kejadian, kalau lihat dari statistik, sepertinya meningkat. Dari 2000 sampai 2017, 2018, itu meningkat. Ini waktu saya ambil datanya 2020, belum akhir tahun, jadi masih belum ada datanya. Kemudian 2021-2022, tadi saya mau ambil web BNPB-nya, tidak bisa diakses, tidak tahu kenapa. Tetapi, kalau kita lihat, ini ada sesuatu yang bukan berarti dulu tidak ada bencana, bisa saja ada bencana sebenarnya, tetapi BNPB itu baru hadir di 2009. Ini datanya melonjakkan ada BNPB. Jadi 2004 ada tsunami Aceh, kemudian 2007 kita punya undang-undang yang kebencanaan, itu yang kemudian di 2009 pembentukan BNPB atas amanat undang-undang hidup. Bisa juga, karena sebenarnya korbannya makin banyak, itu artinya eksposurnya makin tinggi. Jadi sebelumnya tidak terlalu tinggi, ada keempat tapi tidak parah. Jadi tidak jadi bencana, tetapi kemudian kita punya penambahan populasi yang cukup tinggi, jadi naik terus. Sehingga sebelumnya 4, sekian mungkin tidak jadi masalah. Tetapi karena kemudian ada eksposur dan vulnerabilitinya rendah, misalnya bangun rumah yang tidak sesuai dengan taidah yang baik, kemudian jadi korban, kemudian jadi bencana. Sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu, hal itu terjadi dan tidak jadi bencana. Tetapi 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian jadi bencana. Itu dari data, kalau kita lihat, kemudian kalau dilihat tektonik, konsekuensinya sebenarnya banyak. Jadi kalau kita lihat Indonesia cukup banyak, kita mulai dari gunung api, kemudian ada sesar banyak sekali, ada subduksi atau megatrust, biasanya disebut, karena trustnya sangat besar, makanya disebut megatrust, kita punya dari Sumatera sampai Selatan Jawa, kemudian di Sulawesi, Maluku juga masih ada, di sebelah utara terutama. Kemudian kita punya New Guinea Trends yang berpengaruh juga ke kita. Itu yang kemudian implikasinya ke bahaya ini cukup banyak. Ada kempau bumi, tsunami, kemudian yang lain juga banyak. Dari sisi kempau bumi, secara umum kita punya distribusi yang jelas. Di Indonesia, di sini. Saya kalau bercandaan biasanya, kalau ada tebak-tebakan, kapan besok ada gempa bumi enggak? Itu jawabannya pasti ada. Jadi kalau mau ngeramal gempa, bilang aja, oh besok pasti ada gempa bumi. Tinggal habis itu suruh install info BMKG, pasti muncul ya. Karena pasti ada. Itu sesuatu yang setiap hari ada, tapi magnitude berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau semakin besar, ya frekuensinya makin kecil. Kalau kita lihat di Indonesia, ini data gempa bumi yang ada dari 1900-an sampai 2016. Distribusinya cukup jelas. Kita punya banyak yang di selatan, misalnya di seluruh subduksi, sudah jelas kita punya. Di Papua ini merah semua itu dangkal. Jadi sesar-sesar dangkal ini merah semua ini. Kemudian ternyata di Kalimantan tidak benar-benar kosong. IKN di sini, kita lihat rumah saya dulu. Selatannya ternyata ada pernah sejarah gempa yang walaupun tidak besar, tetapi ada gempa- gempa. Di Indonesia sebenarnya gempa besar itu kita punya di 2004. Ini nomor 2 setelah Chile. Kemudian ada juga di Sumatera yang 2005. Sedangkan kalau kita lihat fatality-nya, fatality-nya yang karena ground-shaking itu, kita punya Haiti, kemudian ada Jawa 2006, ini di Jogja. Kalau kita lihat magnitudenya 6,3-6,4, tapi yang meninggal 5 ribuan lebih. Sebenarnya kalau kita lihat, kenapa yang Sumatera, Jepang. Jepang ini yang paling banyak adalah tsunami, tetapi dari ground-shaking tidak terlalu banyak. Sebenarnya apa yang menyebabkan kemudian banyak korban? Kita lihat dulu yang namanya efek dari gempa. Secara umum paling gampang adalah pasti ada goncangan. Kemudian ada juga ruptures. Ruptures ini sesuatu yang kemudian nanti kita lihat. Ruptures ini adalah sesar yang sampai ke permukaan. Misalnya kalau di Palu itu sampai 5-6 meter, misalnya kalau di Christchurch waktu itu bisa sampai hampir 10 meter, misalnya kemudian risk crash di San Andreas, zona sesar San Andreas itu mungkin beberapa meter saja yang tidak terlalu besar. Tetapi dua ini adalah gempa yang efek utama dari gempa. Kemudian ada liquifaction, misalnya di Palu. Selain itu kita punya rockfall, misalnya ada landslide, kemudian yang paling parah adalah struktural damage. Landslide ini misalnya yang ini, ini Hokkaido 2018 juga. Ini masif sekali setelah ada gempa, kemudian dia longshore cukup, apa namanya, masif ya, di banyak area. Kemudian rockfall, ini di Lombok contohnya, karena ada di Shaking, kemudian batunya yang tadinya diem aja, gelundung gitu ya. Nah yang struktural damage atau bangunan rusak, ini yang kemudian banyak memakan korban. Ini contohnya di Taiwan, 2018 juga ini ya. Kemudian ada yang tidak langsung, ada tsunami, ada landslide juga, ada landslide yang kemudian belakangan, misalnya ada flooding, kemudian ada toxic contamination atau radiasi ini, kasusnya di Fukushima misalnya, kemudian kebakaran ini di Kobe yang banyak sekali. itu yang kemudian harus di, dalam tanda kutip, di mitigasi. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu, mana sumber gempanya. Sebelum kita melihat nanti efeknya seperti apa ke kita. Oke, ini contoh di Palu misalnya. Di Palu ini pas di sini sesarnya. Sesarnya di sini. Kalau kita lihat rumah yang ini sebelah kiri, itu mungkin jaraknya cuma nggak sampai 5 meter. Rumahnya tenang-tenang saja, padahal sesarnya di sini itu 3 meter atau lebih, 4 meteran, saya ingat saya. Di sini ada 4 meter pergeseran. Jalannya itu geser 4 meter. Rumah ini tadinya tingkat di bawahnya rumah panggung, di bawahnya untuk nyimpen gabah dan lain-lain mungkin. Kemudian karena kena sesar ini, dia jatuh, karena tiga tiangnya bergeser 4 meter. Dan rumah yang ini secara shaking dia nggak masalah. Jadi goncangannya nggak ada masalah. Tapi karena di ujungnya ada satu tiang yang mengikut ada nempel rumah yang ini, kemudian dia ikut separohnya hilang. Kemudian ini contoh likufaksi yang normal. Likufaksi yang biasa saja ini seperti ini. Ini kadang-kadang ada muncul-muncul di tengahnya, biasanya ada sen-nya. Waktu gempa, sen-nya muncul keperbukaan pas di sini. Atau yang seperti ini, ketika dia gempa terjadi, ada air keluar bersama pasir. Kemudian ada juga ini uplift ya, di lombok itu di bagian utara sekitar mungkin 30-50 cm. Koralnya sampai ke surface. Kemudian ini ada surface rupture di tempat yang lain, di Palu. Misalnya ini kita punya 3,5 meter vertikal. Jadi yang relatif, ini Pak Danilman ini yang lebih turun dibanding yang ini. Ini yang likufaksi yang kalau kita lihat mungkin di California waktu itu sebenarnya masuknya seperti ini. Tidak separah yang di Palu. Tidak separah yang mana? Ya, yang ini. Ini dari sini sampai sini. Ini salah, dari sini sampai situ. Ini sekitar 800 meter. Oke, kemudian dari sisi geologi, apa sih yang kemudian dilakukan? Di dalam geologi kita punya, atau ada istilah namanya geologi gempa bumi, atau biasa disebut sebagai respect geologi. Ini pada dasarnya adalah studi tentang sesar aktif untuk mengetahui sumber atau sesar-sesar ini sebenarnya apa. Yang pertama, biasanya tentu saja surface pemetaan atau di surface itu di mana sih jalur sesarnya. Sesar aktifnya di mana. Ada sesar aktif atau tidak, misalnya. Kemudian melakukan paleosismologi, biasanya setelah kita tahu dari permukaan, oh sesarnya di sini. Sampai kemudian ke umur dari sesarnya. Kapan terakhir bergerak itu menjadi penting. Kenapa? Karena kalau dia terakhir bergeraknya di Myosin, ya itu kemungkinan untuk bergerak lagi di depan itu kecil sekali. Walaupun kalau kita lihat ada satu gempa di Melbourne, beberapa waktu yang lalu itu, kalau kita lihat dia jaraknya jauh sekali dari aktif margin yang di sisi New Zealand. Jadi dia ada di Melbourne, di tengah-tengah kontinen berdasarnya, tapi sesarnya muncul juga. Itu sesuatu yang kemudian jangan-jangan energi store di batuan itu bisa sangat lama. Nah, secara umum, kalau kita punya keras, gempa itu muncul di biasanya kalau di daerah yang dangkal atau di intraplate, kita punya di kedalaman 10-15 mungkin sampai 30 kilo. Karena ini bagian yang brittle plastic transition. Kalau di sebelah bawahnya lagi itu pada dasarnya sudah plastik, jadi tidak kemudian menyebabkan. Kecuali nanti di megatrust atau di oceanic rust. Kalau di oceanic rust itu lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi kalau ada gempa di Lombok, misalnya Lombok itu gempanya di 60 kilo. Nah, itu sehingga jadi pertanyaan, jangan-jangan di Lombok ini sebenarnya kerasnya bukan continental. Karena kalau continental mestinya di 60 itu sudah plastik. Sudah tidak brittle lagi, jadi harusnya tidak ada gempa. Kemudian di pemetaan ini apa saja yang dilakukan, biasanya kita melakukan pemetaan dari geomorphology. Sesarnya di mana? Dilihat morfologinya, apakah sesarnya masih baru dalam artian fresh? Apakah dia masih, morfologinya menunjukkan event yang mungkin di quarter. Biasanya kita lihat di quarter. Karena quarter itu batas possible activity. Jadi kalau kita punya sesar yang memotong batuan quarter, itu masuk kategorinya adalah possible active. Nanti kalau kemudian memotong umur 10 ribu, atau 10 ribu, 11 ribu itu sudah confirm sebagai sesar aktif yang harus didetilkan. Tetapi dari remote sensing ini biasanya kita dapat beberapa arah sesar. Misalnya, oh disesarnya ke sini, ke mana, possible active atau dari morfologi terlihat aktif karakternya. Kemudian biasanya kalau remote sensing dari satelit, biasanya resolusinya agak lebih 5 meter. Kalau di penas, 6-8 meter mungkin. Kemudian kita pakai foto udara. Ini sekarang murah sekali. Kita bisa pakai drone dengan terbang mungkin di bawah 300 meter, 100 meter, 50 meter. Bahkan kemudian kita bisa petakan morfologinya lebih detail. Ini penggunaannya banyak sekali. Bisa dari foto, atau mungkin bahkan yang sekarang itu lidar sudah ada yang terbang di drone. Jadi lidar yang rangenya cuma mungkin 100 meter, 150 meter, dari lidarnya sampai ke objeknya, itu kecil dan bisa dibawa drone. Sehingga foto udara ini sekarang sudah sangat memudahkan. Kalau dulu mahal sekali karena harus pakai chestnut atau pakai pesawat beneran, kalau sekarang bisa pakai pesawat yang di remote saja. Kemudian ada juga kita menggunakan data geofisika, data seismic refleksi, biasanya seperti ini untuk mengkonfirmasi apakah benar sesarnya ada di bawah sana. Karena bisa saja kita tahu di surface ada bentukan sesarnya, ternyata sesarnya cuma 5 kilo. mungkin karena kaldera atau apa, itu bisa saja sebenarnya tidak seismogenik. Jadi bukan sesuatu yang bisa mengenerate tempat. Kemudian kalau kita lihat, ada namanya geofisika dangkal. Ini ada GPR, kemudian ada geolistrik, ada seismic refraksi, biasanya yang manual atau seismic yang pakai weight drop. Itu untuk mengetahui yang dangkal. Kenapa harus kita tahu yang dangkal yang di bawah ada? Misalnya begini, sesarnya di sini ada offset, kemudian di atas sini, kita tidak tahu. Karena ini adalah bagian yang endapannya muda. Yang endapan muda ini yang kemudian nanti kita lihat apa, adakah sesarnya itu muncul atau memotong batuan yang muda atau dia terkubur. Jadi adaan comfort mitinya antara yang tertiar sama yang enggak, misalnya itu tembus atau enggak. Sehingga nanti kemudian menentukan itu sebagai sesar aktif atau sesar yang sudah tidak aktif lagi. Ini contohnya di Palu misalnya, selain menentukan lokasi dari remote sensing, itu juga kita bisa mendapatkan panjang sesarnya. Kemudian segmen sesarnya. Ini misalnya di, ini contoh ya, ilustrasi saja misalnya, kita punya sesar panjang 70 km. Ini satu segmen, sebenarnya satu zona sesar, tapi ada beberapa segmen. Itu nanti menentukan berapa magnitude maksimum yang kemudian bisa di-generate dari sesar tersebut. Semakin panjang sesarnya, kemungkinan akan menjadi magnitude yang lebih besar. Misalnya Palu Korok kemarin atau Palu, sebenarnya enggak sampai ke selatan, satu kali segmen bergerak 7,4 itu sekitar 140 km ruptures-nya. Jadi satu segmen itu bergerak bareng. Pendefinian segmen ini menjadi penting karena misalnya kita punya satu sesar panjang, misalnya seperti ini. Kalau ada beberapa segmen, jadi segmen ini sebenarnya lebih ke, kalau gempa dia akan satu segmen saja sebenarnya. Sebenarnya begitu, hipotesisnya. sehingga kalau kita punya dua segmen, gempa-gumpanya dibagi dua. Mungkin yang ini 6, yang ini 6. Yang ini magnitude 6, yang ini magnitude 6. Sehingga kelihatannya akan bergerak begitu. Tapi kalau kemudian jadi satu, mungkin bisa jadi 6,8. Remote sensing juga bisa dilakukan di subsurface. Ini contohnya multibim di Teluk Palu ke utaranya sedikit. Kita lihat ada sebuah canyon. Kemudian nanti ini sebenarnya kelihatan sekali kita punya sesar yang di batimetri atau di dasar laut itu jelas terlihat. Sayangnya memang data ini enggak banyak dan mahal. Makanya gempa di NTT yang di tengah-tengah sana, di dekat takal bonir hati itu kemarin, di Desember 2021 itu kita enggak pernah definisikan sebagai sesar sebelumnya. Karena kita enggak tahu, enggak ada datanya. Kita dari batimetri enggak kelihatan. Kemudian tidak ada aktivitas gempanya juga. Kemudian hal yang lain ini misalnya image coloration namanya. Tetapi ini lebih ke setelah gempa. Jadi kalau ada pergerakan setelah gempa, sebelum kita ke lapangan biasanya ini dilakukan image correlation sehingga kita bisa tahu specimen-nya di mana. Ketika ke lapangan bisa lebih jelas mana yang akan disurvey. Untuk melihat memetakkan specimen-nya berapa. Ini sama image correlation yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah insar. Ini contohnya di Palu. Jadi ini pakai alos sebelum dan sesudah gempa, kemudian bisa dilihat kira-kira gempa-nya displacement-nya berapa. Kemudian ini yang lain, ini sama juga dengan image correlation. Kalau yang tadi, geofisika kita punya yang dangkal, kemudian yang dalam, ini ada tomografi, ada yang biasa dipakai di relen gas. Yang dangkal ini biasanya kemudian, kalau dari geofisika yang dangkal ini kita dapatkan indikasi adanya sesar yang memotong batuan yang muda, itu kemudian kita lakukan bat-ranging, atau lebih ke paleosismologi. Ini contohnya, misalnya, saya lupa nggak masukin geolistriknya, seperti apa ini, ada geolistriknya sebenarnya di area yang ini, tapi kelihatan jelas ada indikasi sesar. Kemudian dari morfologi juga kelihatan, tapi ini fotonya nggak terlihat. Tapi kelihatan di lapangan, waktu dipetakan dari drone, kemudian dari kenampakan di lapangan, kita lihat ada ridge, ada sini flat, tiba-tiba agak tinggi sedikit. Kemudian kita trenching, ini berapa, 50 meter kalau nggak salah ya. Ini di Aceh, salah satu segmen sesar Sumatera, tapi di mana namanya di Aceh yang nyebrang ke utara, ini namanya Lampamot. Namanya apa ya? Nama daerahnya saya lupa. Sigli, kalau masalahnya masuknya. Kemudian kita dapatkan bukti sesar. Ini contohnya, tapi ini bukan yang tadi ya. Karena yang tadi, ada sih sebenarnya, cuma nggak saya masukkan ke sini. Ini contohnya, kalau ini sesar normal soalnya. Ini lebih mirip seperti ini sebenarnya, yang disesar yang saya trenching tadi di 2020. Itu hasilnya persis seperti ini, tapi bukan persis seperti ini, sehingga kita punya ada sesar, kedudukannya berapa, dia memotong endapan yang mana, kita bisa tahu. Dari situ kemudian kita bisa tahu sekali bergerak, kira-kira pergerakannya berapa, kita bisa konfirmasi kemudian magnitudenya berapa. Yang paling penting sebenarnya adalah aktif atau tidak. Pertanyaan ini bisa dijawab. Kalau ternyata lapisan yang terpotong itu lebih mudah dari 10-11 ribu, maka sudah sangat aktif. Tapi kalau misalnya quarter, lebih dari 50 ribu, sebenarnya 50 ribu masih masuk ke possible active, karena bisa saja dia sangat panjang. Tapi kalau sudah lebih 50 ribu, biasanya kita agak susah untuk mendating, karena karbon dating itu di 50 ribu. Setelah 50 ribu, kita tidak dapat hasil yang harus pakai dating yang lain biasanya. Kemudian ada pertanyaan ini, berapa tahun sekali sesar tersebut bergerak? Itu sebenarnya bisa dilihat kalau endapannya tidak terlalu tebal. Jadi misalnya ada endapan 3-4-5, misalnya yang 4-5 masih nyambung dengan sini. Kemudian ada satu lagi, ada tambahan sedikit. Nah itu dari stratigrafinya kita bisa lihat. Kira-kira ada berapa event dalam satu area sesar ini, kemudian ada berapa rentang waktu di antara tiap-tiap tempat. Nah, yang jadi problem sebenarnya kalau di trenching ini adalah posisinya di mana. Oh, ini contoh di ininya Mas Budrik di Palu. Jadi setelah gempa 2018, ini kita deg-degan, kita cari, kita trace lagi posisi trenchingnya, kemudian sesarnya lewat situ atau enggak. Ternyata benar pasti di sini. Nah ini dari sini misalnya kemudian ada didapat beberapa event yang secara waktu kemudian jedanya sekitar 100-130 tahun setiap eventnya. Ternyata benar ya. Ini kalau kita lihat nih 1909, kemudian ternyata terjadi lagi di 2018. Jadi hampir mengedekati. Sebenarnya ini cukup dekat ya, kalau antara 130 gitu kan ini tadi 109 gitu ya. Ini cukup dekat. Oh, ini sama. Ini berulang ya, salah. Oke, nah di sini yang posisi trenching itu yang kemudian menjadi krusial adalah di mana kita menentukan posisinya. Karena sesar itu bisa saja kita punya di bawah sesarnya satu gitu ya. Zona sesar cukup besar, tapi di permukaan kita punya sesuatu yang tidak cuma satu displacement gitu ya. Walaupun memang biasanya kalau muncul di permukaan yang utama itu yang paling besar. Nah, jangan sampai kita dapat yang tidak utama gitu ya. Yang apa namanya, rapture-raptures yang kecil-kecil. Oh, ini tidak ada eventnya. Oh, ini eventnya kecil, displacementnya kecil. Ternyata yang terutama kita tidak dapat. Nah, kemudian di Indonesia menjadi problem juga karena sangat humid ya, lakukannya cepat. Kemudian banyak tumbuhan, banyak erosional gitu ya. Sehingga ini banyak, apa ya, tidak terlalu kelihatan kadang-kadang di permukaan. Biasanya secara morfologi, kalau enggak sesar yang aktivitinya cukup besar, misalnya kayak palu korob gitu ya, itu tidak terlalu kelihatan. Biasanya enggak muncul di permukaan, malah di permukaan kayaknya enggak ada sesarnya gitu ya, tetapi kempanya muncul. Misalnya tempa manakali bening misalnya ya. Magnitudenya kecil ya, enggak sampai lima sehingga saya, tetapi karena kedalamannya lima kilo, kalau enggak salah, itu rumahnya juga banyak yang rusak. Plus kondisinya mirip sama bantul ya. Oke, kemudian earthquake hazard analysis yang dilakukan, jadi bagaimana kita menganalisis bahaya, kalau kita lihat tadi earthquake geology, itu sebenarnya masuk ke bagian atau masuk di bagian dari analisis bahaya gempa. Cara memanalisis bahaya gempa itu adalah kalau kita punya sumber gempa, kemudian kira-kira goncangannya seberapa sih gitu ya. Ada dua, biasanya ada deterministik, ada probabilistik. Nah, kalau probabilistik kira-kira definisinya seperti ini. Jadi suatu kemungkinan, suatu level goncangan itu terlewati dalam waktu tertentu di suatu daerah. Itu biasanya outputnya begini gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita menghitung risiko, kalau ada rumahnya, ini bisa dihitung risiko. Tapi ini lebih susah. Biasanya lebih berat, ini lebih advance lagi. Karena susahnya adalah kita coba kemarin untuk data dengan teman-teman dari CES, ada mahasiswa S3, temannya Mira juga, kalau nggak salah itu dari GVSICA dulu. Kemudian menghitung, kalau ada gempa di seluruh Indonesia, kita punya hazard map-nya, kemudian risiknya mau dihitung untuk aset pemerintah. Itu susah sekali. Karena ternyata aset pemerintah itu tidak jelas. Posisinya di mana, kemudian value-nya berapa. Datanya nggak jelas. Kita nggak dapat data yang clear tentang itu. Sehingga kita mau menghitung risikonya itu repot. Tadi ada dua, ada perubahan mustik, ada data mustik. Secara umum, bagaimana hazard analisis itu dilakukan? Jadi semacam ada skenario. Dalam satu gempa, kita punya dalam satu area, ada sumber gempa, kemudian ada gempa. Gempa ini menjalar ke segala arah, ke posisi yang mana yang kita mau hitung goncangannya. Ada namanya wave propagation model. Ini tergantung dari jaraknya, semakin jauh dia akan semakin kecil. Jauh ini sebenarnya gempanya nggak gitu, tapi langsung. Kalau yang kedalaman juga berpengaruh. Jadi jarak ini jarak dari sumber gempa ke satu area. Nanti ini akan mempengaruhi building parameter, juga ground motion parameter. Jadi ground motion itu, kalau ini bedrock misalnya, gempa itu sampai ke batuan dasar. Batuan dasar di sini bukan berarti batuan dasar geologi, tetapi ini batuan dasar dalam artian batuan dasar sipil. Jadi dengan, berapa kalau nggak salah, VS-nya 700 sekian. itu masuk kategori bedrock, atau rock kalau di geoteknik. Kemudian dari situ, kemudian dari bedrock ini dirambatkan ke permukaan. Ini yang nanti tergantung oleh side condition, atau soil condition. Kalau bantul misalnya, atau kali bening waktu itu, ini adalah sedimen yang masih muda, masih lus, biasanya bentuknya masih aluvial, yang kalau dibantul itu pendapan merapi yang masih muda, lepas, nggak ada sementesi, kemudian ada airnya. Ini goncangannya kemudian terjadi amplifikasi. Kalau ininya dibantul, kemudian di Wonosari waktu itu, misalnya Wonosari kasusnya mirip begini, tapi nggak ada tanahnya. Karena di atas ini semua batu gamping mayusin, sehingga kerusakan di Wonosari itu sangat sedikit dibanding di Bantul waktu itu. Kemudian di dalam PSAA, ini ada beberapa yang dilakukan, yang paling penting ada source model, kemudian ada data katalog, kemudian ada tadi ya, ground motion equation, dari sumber gempa merambat ke satu daerah tertentu, kemudian baru dihitung azar. Source model tadi di depan dari Earthquake Geology, ini kita definisikan, kemudian dari gempa, katalog gempa. Katalog ini yang kemudian menjadi sesuatu yang ansertinya cukup besar. Karena ternyata data gempa yang bagus itu tidak ada 100 tahun ke belakang. Bahkan kalau di Indonesia, data yang magnitudenya kecil itu mungkin setelah 2006-2007 baru bagus. Sebelumnya magnitudenya mungkin magnitud 4,5 ke atas baru lokasinya baik. Karena apa? Karena network seismometernya nggak bagus. Jadi BMKG itu networknya sudah cukup banyak, itu nambah banyak setelah gempa Aceh. Jadi saya pikir gempa Aceh itu menjadi milestone yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita banyak belajar dari situ, kemudian kita banyak, mulai dari penanganan sampai ke teknikal, itu cukup banyak diperhatikan setelah 2004. Jadi pelajaran yang sangat mahal. Di dalam source model ini tadi, ada beberapa hal yang kemudian dilakukan sebenarnya di depan tadi, tapi ini adalah yang harus kita penting juga adalah mekanismenya, misalnya kita harus tahu. Ini output untuk ke seismic hazard analysis. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, kalau kita lihat, sebenarnya di tahun mungkin dari 80-an kita sudah mulai, bahkan mungkin kalau ingat di gempa Palu itu sebenarnya sudah ada, oh ini setelah gempa itu sudah dinyatakan oleh Pak Katili bahwa ini daerah rawan gempa. Itu tahun 80-an. Kalau kita lihat, ini ada peta bahaya seismik. Istilahnya jadinya mikrozonasi bahaya seismik untuk Indonesia di sebelum 2002. Ini saya tahunnya, tidak ada tahunnya ini ya. Ini tahun 90, ini jadi cuma di, mungkin Indonesia cuma dibagi berdasarkan beberapa, mungkin beberapa area, berdasarkan katalog gempa nya, bukan berdasarkan sesar aktifnya. Kemudian ini misalnya, ini masih hanya, ini Kertapati 99, kemudian ini tidak ada tahunnya, tapi sebelum 2002 yang jelas ya. Ini Pak Masyur, ini tahunnya berapa ya? Ada tahunnya, oh ini Jody Firman Shah 1999 juga. Jadi itu yang ada dulu. Jadi dulu hanya sepintas atau sebatas dibuat dari gempa nya saja, katalog gempa nya. Atau misalnya yang ini, ini 283, ini ada wilayah gempa 1, 2, 3, tetapi yang merah tinggi, kira-kira yang hijau rendah. Itu saja. Jadi tidak mempertimbangkan ada sumbernya atau tidak, tetapi berdasarkan katalognya saja. Kemudian ini diperbarui di SNI 2002. Ini dengan katalog gempa bumi juga masih. Jadi kalau kita lihat di sini, gempa di darat atau di intraplate nya belum dimasukkan. Ini hanya dari subduksi saja kelihatan. dan itu tergantung dari datanya tadi. Kemudian setelah 2002, peta gempa itu diperbarui di 2010. 2010 ini kemudian, kalau kita lihat ini, yang paling detail 2010 ini adalah sesar Sumatera. karena di sini ada disertasinya Pak Dan Gilman, 99 juga sebenarnya kalau tidak salah keluarnya. Tapi ini cukup detail, sudah ada segmentasi segala macam, itu dari disertasi. Ini satu pulau ini Pak Dan Gilman menetakkan di situ. kemudian sesar opak atau Jogja ini sudah dimasukkan karena ada gempa 2006. Yang lain belum. Ini Pak Lukoro juga cukup besar karena banyak gempanya, tetapi yang lain belum ada data yang detail secara geologi sebenarnya. hanya sesar Sumatera saja waktu itu. Nah, kemudian dari 2010, ini peta sumbernya, kemudian ini peta bahayanya. Peta bahayanya 2% probability terlampaui dalam 50 tahun depan. Yang biasanya untuk perumahan semacam itu yang dipakai. ini sudah memasukkan Sar Sumatera, Sar Palu Koro, kemudian ada di Papua. Karena ini di Kalimantan sudah dimasukkan karena ada gempa-gempanya beberapa di situ. Jadi, 2010 ini namanya dulu tim revisi peta gempa kalau misalnya. Lupa. Tapi belum ada pusgen waktunya. Kemudian di 2017, itu keluar peta sumber bahaya gempa Indonesia. ini tahun 2017 itu maksudnya keluar petanya. Bukan bahaya gempa di tahun itu. Tapi ini kemudian di, saya ingat 2016, mungkin 2015. 2015 itu pusgen, saya sudah join ke pusgen karena waktu itu saya mengidentifikasi sesar atau mematahkan sesar aktif di Papua. Ini malah ditutupin sama saya. Biar nggak kelihatan. Tapi gara-gara ini sebenarnya. Kemudian 2017 ini menjadi peta yang terupdate sampai sekarang. Diikuti oleh SNI. Peraturan kalau mau bangun bendungan seperti apa, kalau mau bangun jalan layang seperti apa, mau bangun bangunan tinggi seperti apa. Ada SNI-nya. Sehingga ini menjadi acuan. Kalau kita lihat, ini banyak sekali institusi yang terlibat. Mulai dari PU, kemudian ada RISTEK, ada ESDM, ada perhubungan, ada BNPB. Ini BMKG dan perhubungan sebenarnya sama. Karena dulu BMKG di bawah situ kayaknya. Ada LIPI, ada BIG, kemudian ada beberapa universitas, kemudian ada Geoscience Australia, ada GEM, GEM itu Global Earthquake Model, kemudian USGS juga. Ini lebih ke software yang dipakai untuk menghitung. Kalau USGS dan GEM. Sesar ini sesar yang terbaru, kalau kita lihat Sumatera tidak terlalu banyak nambah, tapi di Jawa kemudian bertambah, Sulawesi juga nambah, di Papua tidak kelihatan. Nanti setelah ini ada. Ini contohnya sumber yang kemudian menjadikan peta gempa 2017 itu. Jadi sebenarnya ini direncanakan awalnya itu 2015, jadi 5 tahun dari 2010, karena rencananya itu sebenarnya tiap 5 tahun akan di-update peta gempa ini. Tapi karena yang sekolah waktu itu, ada saya, ada Mas Mudrik, belum lulus 2015, jadi belum selesai. Makanya mudur-mudur. Ini peta yang kemudian dihasilkan. Misalnya ini yang dari Mas Mudrik, ini dari saya. Ini yang kemudian menjadikan peta ini jadi lebih ruwet. Karena lebih banyak. Kira-kira begitu. Tadi ini ada yang dari Sulawesi, Sumatera, ada beberapa mungkin. Ini Mas Mudrik, Sulawesi bagian tengah, kemudian ini Papua, ini banyak dari desertasi saya. Kemudian di Jawa, ini ada desertasinya Mbak Gayatri. Kemudian kelihatannya baru itu. Kemudian 2017 ini juga sudah banyak data subsurface seismik yang kita pakai, misalnya untuk daerah Nord, Bali, Lombok. Kemudian di Jawa Timur, ini sudah dipakai. Sehingga datanya sudah cukup lumayan. Tapi kalau kita lihat, di sini belum ada ini. Di tengah-tengah di NTT yang kemarin dumpa di 2021, itu belum masuk. Adanya masih yang selayar. ternyata ini sepertinya ini belok ke sana, terus nggak tahu ke mana. Ini belok ke timur sih, selayar volt ini. Oh ya, ini juga dari data seismik ini. Di pantai barat Sulawesi. Kemudian, ini juga banyak dari seismik. Oke, hasilnya ini untuk PGA 1% di 100 tahun. Warnanya mungkin hampir sama, tetapi posisinya jauh lebih detail dibanding yang 2010. Itu yang kemudian, kalau kita lihat di 2010 ke 2017, misalnya, atau di 2002 ke 2010 ke 2017, update yang paling banyak adalah sumber gempa ini. Nah, update sumber gempa itu artinya kan peta sumber atau peta secara aktifnya jadi lebih banyak. Atau lebih detail. Nah, itu tentu saja yang paling banyak adalah teman-teman dari biologi yang mendefinisikan itu. Jadi kalau saya pikir, upaya kita untuk mengetahui sumber bahayanya, itu terus berlanjut dan itu berprogress. Jadi sudah di dalam track yang benar, ketika 2002 misalnya, kita pakai sumber gempa yang detailnya Sumatra, kemudian di 2010, 2002 mungkin malah belum ada. 2010 kita pakai sumber yang detailnya di Sumatra, kemudian di 2017 kita pakai tambahan di Jawa, Sulawesi, dan Topua yang lebih detail. Itu saya pikir sesuatu yang harus kita teruskan dan rencananya memang pusgen, itu tiap 5 tahun paling tidak mengupdate peta ini. Karena mestinya, bahkan kalaupun kita sudah definisikan, misalnya di Papua, kita punya satu sesar, parameternya ini di 2017 ini masih dalam parameter yang bentuknya adalah sesuatu yang sudah petanya, ini sesarnya aktif. Tapi mulai dari serip rate-nya, misalnya atau maksimum magnitude-nya berapa, itu kadang-kadang masih ada hal yang belum form, masih perlu banyak studi lebih lanjut. Oke, waktunya sudah pas sejam ya. Itu saja mungkin dari saya, sebagai penutup, ini quote yang saya suka dari dua orang. yang pertama adalah society rather than nature decide who is more likely to be exposed to dangerous geofisical agents. Artinya kita sendiri yang menentukan apakah kita terekspos oleh bahaya atau tidak. Jadi bukan alam yang menentukan kita itu, jadi bukan karena ada kita di Jawa, misalnya kemudian sesarnya, wah ini ada orang yang tidak sesar di situ, karena itu hazard itu made in nature, disaster made in society. Jadi hazard itu yang bertanggung jawab memang alam. Bahaya itu ada di alam dan itu dikreatif oleh alam, tetapi disaster atau bencana itu kita yang menentukan. Apakah itu menjadi bahaya saja atau kemudian menjadi bencana. Saya biasanya nambahin sedikit, satu, bahwa sebaik-baiknya mitigasi adalah kita mengetahui sumbernya. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ramadhan. Mana Mas Ramadhan ini? Terima kasih. Semoga tidak terlalu panjang ya. Tidak, pas itu Mas Tika. Terima kasih Pak Astika. Terima kasih banyak, itu sudah banyak sekali saya pikir ya, dari segi geologi gempa bumi, dari mitigasi dan juga faktor-faktor yang melingkupi itu. Saya pikir ini ada ini ya, dari nggak hanya kita ya, mungkin dosen juga, mahasiswa juga tertarik nih. Saya pikir juga harusnya ada mahasiswa yang nanya nih, minimal satu atau dua. Karena jadi berpikir, oh ternyata bisa kita tugas akhir tuh nggak harus nunggu perusahaan, kita bisa gempa, mengikuti gempa seperti ini menarik sekali ya. Terima kasih. Pak Astika jadi kaku ya, Pak Mas Tiko atas penamparannya. Oke, sebentar. Kita akan masuk ke saya tanya-jawab nih ya, mungkin lebih enak kita langsung aja ya. Nggak apa ya Mas Tiko ya, kita langsung. Silahkan, silahkan, silahkan. Berarti sudah ada beberapa pertanyaan nih. Satu dari, cuma kita yang langsung dulu ya, Pak Ali Jambak udah resen, silahkan Bang Ali. Langsung ditanyakan bisa. Itu ada yang pertanyaan di pertama dari chat, apa kasih kesempatan dulu? Saya baru aja. Oh gitu ya. Ada yang di chat itu saya uji astuti. Bu Kris ya, Bu Kris. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Kris. Mungkin saya bacakan dulu ya. penerapan peta potensi kegempaan di area operasi geotermal pada tahap eksplorasi dan pengembangan. Dan pada tahap operasi, sejauh mana concern pengembang. Mungkin dapat dipahami, Mastik? Pertanyaan-pertanyaan. Oke. Pak Madan, boleh nggak saya langsung bertanya? Oh, langsung aja tuh mungkin. Bagus. Ya, Pak Astika ya. Mohon maaf, saya sebenarnya agak awam dari ilmu ini. Tapi sebagai praktisi di industri, terutama geotermal. Dan satu lagi saya terinspirasi dari kode Bapak yang terakhir, bahwa mitigasi itu efektif atau tidaknya itu tergantung pada kemampuan kita melihat, tahu di mana sumber-sumber gempanya. Nah, saya lihat itu di geotermal semua kan tahu, Pak. Pasti di daerah yang ya, pasti adalah potensi-potensi itu. Dan melibatkan infrastruktur atau facility yang nilainya lumayan kalau terjadi apa-apa. Nah, itu di dalam geotermal kan mungkin juga Bapak sudah tahu, sejak tahap eksplorasi, pasti kita harus memilih tempat-tempat yang aman, meskipun itu concern terutama kita adalah titik di mana potensi geotermal itu bagus atau positif. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana ya, Pak, penerapan di perusahaan? Apakah mereka benar-benar punya peta terutama sebelum, mungkin sejak perencanaan pengeboran sampai nanti mengoperasikan yang terkait dengan jaringan pipa dan power plant? Semoga, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Jastuti ya, Bu Kris. Jadi ada beberapa yang, kalau sekarang yang ada, jadi dulu, dulu-dulu itu kayak misalnya pembangkit gitu ya, pembangkit, kemudian kilang, misalnya bangunan-bangunan penting, bahkan mungkin aset, apa namanya sih lagi itu, objek vital nasional itu bahkan sebenarnya mungkin kalau dulu itu belum ada analisis bahayanya, itu semua bahaya gitu ya, belum pakai begitu-begitu, tapi sekarang mulai semacam dipaksa. salah satunya dari S&I, kemudian yang kedua adalah dari asuransi. Banyak yang asuransi ini setelah kemudian 2004, kemudian 2006, dan banyak kejadian kepaian cukup besar, asuransi itu nggak mau kalau nggak ada analisis bahayanya. Ini nggak berlaku, nggak hanya untuk misalnya geodermal atau yang lain. Bahkan sekarang itu saya terakhir beberapa waktu yang lalu juga mengidentifikasi, misalnya karena di Jawa Timur, menentukan posisi rig itu harus diperhatikan juga, ini sesarnya aktif atau nggak. Artinya jangan sampai rig kita kalau kemudian sesarnya bergerak, mungkin bergeraknya mungkin satu meter, setengah meter, tapi kalau rignya nancep di sebelahnya, bisa jadi anchor-nya yang satu di footwall, satu di hanging wall misalnya, kemudian jadi bermasalah. Itu kemudian kita identifikasi juga. Nah, selama ini sepertinya saya belum tahu ya, tapi mestinya sudah mulai. Apalagi kemudian kalau ada pembangunan pembangkit. Biasanya kemudian itu diperlukan. Saya beberapa kali melakukan evaluasi dengan PLN misalnya, untuk pembangkit mereka yang existing. Jadi semua pembangkit yang existing itu dievaluasi. Kira-kira ada sumber gempa yang ada atau yang memotong area itu atau tidak. Ada satu kasus di Jepang misalnya, ternyata sama juga ya, Jepang itu ada satu pembangkit, saya lupa, tapi pembangkitnya apa tipenya? Ada pembangkit yang setelah dipetakan sumber gempa-nya, ternyata ada sesar yang memotong area pembangkitnya. Kemudian, tapi sampai sekarang, pembangkit itu masih digunakan. Yang penting sebenarnya begini, yang penting adalah sesarnya tidak memotong bangunan yang kemudian krusial, misalnya tidak memotong boiler gitu ya, atau tidak memotong cooling tower gitu ya, supaya ketika gempa terjadi, mungkin goncangannya ada, tetapi tidak terjadi ruptures. Itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi, kita itu, kayak saya itu sebenarnya, kalau dibikir-pikir rumah saya itu 600 meter dari sesar lembang. Yang penting adalah kita tidak membangun itu di atas sesarnya. Sebagai contoh, tadi di Palu, di Palu itu, bahkan 5 meter dari sesarnya itu tidak apa-apa rumahnya. Tapi kalau yang ada di sesarnya sudah pasti berantakan. Itu yang perlu diperhatikan. Tetapi, sepertinya sekarang sih, kalau yang dari sekarang ke depan, itu mestinya sudah harus diperhatikan bagaimana kita menentukan tadi, posisi sumur, apakah rig-nya ada di sesar aktif atau tidak. Kemudian, kalau kita mau posisi pembangkitnya di mana, pipanya itu motong sesar aktif atau enggak, itu mesti diperhatikan dengan baik. Apalagi di area yang, kalau misalnya kita lihat banyak area geotermal di Sumatera, misalnya, di sejarah Sumatera yang bahkan tadi beberapa menit yang lalu, sejam yang lalu, sebelum kita mulai, itu ada gempa 6,5 dan 5,2 di area yang berdekatan. Nah, itu kita tahu banyak area geotermal juga di sini. Jadi, mestinya harus diperhatikan juga tentang sesar aktif ini. Saat ini, saya belum tahu kalau di sisi mulai eksplorasi, tapi kalau di pembangkit, mestinya sudah ada. Jadi, kalau pembangunan pembangkit, itu mestinya sudah ada analisis bahayanya. Kira-kira begitu, Bu Kris. Tapi saya belum pernah. Boleh nambah satu pertanyaan, Pak Armadhan? Silahkan, Bu. Oh iya, mungkin boleh. Gimana, Pak? Enggak, enggak, enggak. Kalau kita sedang menyusun sebuah standar, sebaiknya dokumen apa ya, Pak, yang harus dapat ditunjukkan oleh pengembang bahwa dia sudah preparasi terkait dengan kegempaan nanti waktu pengembangan maupun pada saat koperasi. Dalam bentuk apa ya, Pak? Terima kasih. Nah, itu kalau itu, saya sih, kalau kita biasanya bentuknya kan ya reportnya seperti apa. Nah, tapi mungkin bisa dilihat sebagai acuan itu SNI. Jadi SNI itu misalnya atau misalnya pendobahan bendungan. Misalnya bendungan. Sekarang itu bendungan, semua bendungan harus dievaluasi sesaraktifnya. Harus ada simulasi gempanya. Jadi kalau ada gempa, kira-kira bangunan itu desainnya bendungan itu kuat atau enggak. Nah, itu untuk bendungan-bendungan yang sudah ada, kemudian kita reevaluasi juga karena waktu dulu bangun itu belum dilakukan. Ada beberapa yang bahkan sedang dibangun, di tengah-tengah membangun, itu kita lihat benih, sesarnya pas di bangunan bendungannya. Nah, itu terjadi cukup heboh kemarin di orang-orang bendungan. Tapi itu ada semacam pedoman ya sebenarnya. Jadi pedoman itu mulai dari misalnya dalam tahap apa, apa yang diharuskan. Misalnya kalau kondisinya di area yang ada gempanya, misalnya harus dievaluasi apa, ada beberapa, kalau di SNI, untuk bangunan terowongan, jalan dan jembatan itu sudah ada. Saya lupa SNI-nya, tetapi nomernya berapa saya juga lupa. Tapi itu ada. Jadi untuk bangunan tinggi, dan jembatan dan terowongan, kalau ada beberapa, ada guideline-nya. Jadi tidak harus sampai ke trenching, itu enggak. Jadi kalau misalnya dievaluasi dari sesnotektoniknya, itu ada kemungkinan zona atau sumber gempa, maka selanjutnya apa yang dilakukan, itu ada guideline-nya sebenarnya. Baik. Terima kasih Pak Atiska, dan terima kasih Pak Ramadhan atas kesempatan. Terima kasih Pak Ali, sudah membolehkan saya mendalui. Sama-sama Bu Chris. Terima kasih banyak Pak Atiska dan Bu Chris, diskusi menarik sekali. Lanjut lagi langsung ya. Mungkin enggak ada lagi yang di-dump chat ya. Mungkin langsung Bang Ali. Oke, terima kasih. Selamat jumpa Pak Atiska. Terima kasih. Saya mau tanya, yang pertama kelanjutan, mungkin pertanyaan Ibu Puji, itu kalau tadi dikaitkan dengan diotermal, itu tentulah diotermal itu dekat dengan, meskipun bukan di polkanik, tetapi di epitermalnya, itu sangat dekat sekali dengan zona-zona aktif lah ya, daripada implikasi dari penujaman dan lain-lain. Itu mungkin sangat penting sekali. Tapi dalam hal istilahnya aplikasi lain, kalau kita tahu bahwasannya rencana tapak nuklir kita itu selalu gagal. Selalu gagal. Terakhir di Bangka, itu juga saya ikut. Nah, itu kan dasar-dasar daripada penempatan, mulai dulu sekarang, mau Kalimantan Tengah, dan lain-lain itu, dia melihat dari aspek yang kerak yang stabil. Kalau tadi ditampilkan Bangka maupun Kalimantan itu, misalnya rear sekali, ada jejak gempa, berarti kita mencari posisi-posisi dari infrastruktur yang sensitif terhadap tektonik atau gempa, itu di zona-zona yang relatif stabil. Makanya posisi daripada tapak nuklir yang gagal berapa kali di Indonesia itu, selalu di dalam jaringan tektonik yang tadi, yang seenggak-enggaknya yang kuarter. Tetapi kan itu dilewati yang paleo, yang tua sekali. Nah, kira-kira itu apa sih aspek-aspeknya ya? Kira-kira, kenapa kita begitu takut dekat-dekat dengan atau di-feri-feri daripada tektonik? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, langsung aja, sejauh mana, tadi kalau dikasih soal infrastruktur di surface, sejauh mana pengaruh daripada istilahnya gempa ataupun gerakan-gerakan di tektonik, di sesar-sesar aktif yang berumur tadi dikatakan misalnya mayosen, kita tahu, reservoir-reservoir produksi kita semua itu di lapis-lian-lapisan yang sekitar itu, teogen-paleogen. Sejauh mana pengaruh dampak daripada impact daripada gempa yang terjadi, baik yang sifatnya regional maupun yang lokal misalnya, seperti tadi diceritakan Jawa Timur ya, dan lain-lain. Maka itu terhadap aspek produksi kita lah. Setelahnya, apakah gempa itu berdampak dengan membuat flowing daripada lapisan-lapisan mayosen, lapisan itu, sehingga produksi kita meningkat, atau tidak? Itu kira-kira yang saya tahu. Sejauh mana ya? Kira-kira studi tentang yang itu, yang kedua ini. Itu saja. Terima kasih, Pak Astikah. Terima kasih, Pak Ali. Makasih, Pak. Banyak pertanyaan ini. Terima kasih, Pak Ali. Jadi yang pertama, memang kalau untuk nuklir itu, saya pikir sih, menurut saya pribadi, sebenarnya bukan dari sisi teknis problemnya, tetapi dari sisi politis mungkin, atau dari sisi kebijakan. Artinya begini, Jepang, kalau kita lihat, pembangkit nuklirnya ada bahkan yang di, kalau kita analogikan kita itu di Jawa, di depan dengan trans itu, ada pembangkit nuklir. Tidak masalah. Artinya apa? Sebenarnya kan, yang penting adalah kita harus tahu tadi, Pak. Seberapa potensinya, jadi sumbernya di mana, potensinya berapa, sehingga kita bisa menyiapkan apa yang kita bangun di situ itu tahan terhadap apa yang kemungkinan terjadi. Kan itu pentingnya ya. Jadi istilahnya, kalau kita ada di, membangun, misalnya, kalau nuklir itu butuh, ininya panjang sekali, memang itu yang paling, yang paling aman lah. Jadi kalau dari sisi, apa namanya, bangunan, misalnya jembatan atau apa itu, kita kemungkinannya itu mungkin 50, 100, 250 tahun gitu ya. Sedangkan kalau nuklir itu seribu, kalau nggak salah, jadi itu yang paling, paling jauh gitu. Jadi dihitungnya itu kemungkinan yang bahkan dalam seribu tahun, sekarang sampai seribu tahun ke depan itu terjadi, itu yang kemudian diperhitungkan. Artinya, sesuatu yang mungkin sangat jarang terjadi itu tetap diperhitungkan. Nah, untuk itu sebenarnya kan yang penting kita tahu bahwa daerah ini potensinya seperti apa sehingga kita membangunnya kuat atau tahan melebihi dari yang kemungkinan terjadi. Supaya kalau itu terjadi pun bangunan ini atau pembangkit itu akan tetap tidak menyebabkan bahaya atau bencana yang lebih besar. Memang terakhir, kalau nggak salah, di Pontianak ke sebelah barat sedikit. kemarin saya sempat diundang Bapak Peten juga itu untuk melihat oh ini ada sesarnya atau enggak. Tapi kalau Bapak Peten kan lebih ke guideline, apa yang harus dilakukan kalau ada yang mau mengajukan waktu itu Batan mau mengajukan sekarang jadi BRIN ya, Batan mau mengajukan rencana TAPAK gitu ya, apa saja yang harus dievaluasi dan lain-lain. Tetapi terakhir sih, kalau nggak salah di situ ya. Tetapi kalau menurut saya itu lebih ke bukan dari sisi teknis. Artinya kalau dari sisi teknis mungkin jadi mahal banget disitu ya, karena kalau kita mau bangun di Jawa mungkin budgetnya bisa jadi beberapa kali lipat kalau kita bangun di Kalimantan Tengah misalnya. Sehingga itu agak masalahnya di situ saja, bukan masalah dari sisi oh nggak bisa dibangun di Indonesia. Itu nggak juga sebenarnya. Nah yang kedua, nah ini agak sulit memang. Memang ada teori yang menyatakan bahwa kalau agak gempa, kemudian ketika gempa terjadi fluid bisa flowing. itu sebenarnya terjadi juga ketika kita punya liquefaksi. Contohnya kan liquefaksi itu ketika gempa terjadi fluidnya moving. Ketika fluidnya moving, materialnya ikut moving. Jadilah liquefaksi. Kalau dari sisi migration atau production mungkin itu ada juga. Tapi saya tidak mempelajari lebih detail. Jadi saya ingat saya ada teori yang menyatakan bahwa ketika ada gempa kadang-kadang sesar bahkan bisa nutup buka-tutup. Jadi kalau kita analisis fossil itu kadang-kadang bisa sealing, bisa leaking ketika ada gempa. Sehingga bahkan kita bisa punya migration lewat sesar. Padahal kalau kita lihat di sesar, kebanyakan sesar adalah silicon side non-permeable mestinya. Tapi pada kenyataannya kita bisa punya migration yang lewat di sesar. Atau bahkan mungkin hidrotermal fluid itu juga bisa lewat sesar. Jadi sesuatu yang ketika gempa terjadi mestinya secara fluid itu pasti berpengaruh. Tapi apakah itu kemudian nambah kemudian atau mengurangi produksi itu mesti lebih detail di ini lagi sepertinya Pak. terima kasih. Cuma yang pertama saya mau sedikit komentar boleh ya Pak. Tadi kalau saya setuju bahasanya sebenarnya TAPA itu bisa saja menyontek yang di Jepang itu dia sangat aktif gempanya atau lain-lain tetapi dia berani membangun di daerah yang cukup aktif itu. Selama ini kita memang sejak gagal dari utara Jawa kebetulan saya ikut di bangka dan juga rencana gagal itu selalu pijakan geologi itu adalah di posisi granit yang tua itu ya suarga granit itu yang dianggap itu stabil ya karena terbukti orang bangka itu yang tua-tua kami tanya dulu nggak pernah merasakan gempa orang ribut gempa di Sumatera dimana dia nggak pernah jadi aspek geologi dari kerak yang stabil itu masih menjadi apa menjadi gaungan dari kita secara teknis ya mungkin batan atau apa tetapi pada dasarnya tadi saya dengar bisa kita bangun di daerah yang sedikit pengaruhnya asal konstruksinya mungkin ya gitu tapi tadi dijawab juga dengan politis memang masih dihantui apa Sernobil kita kan istilahnya padahal kalau di bangka itu dulu kalau jadi waktu itu saya ikut sampai tahap ya menengah lah near mappingnya itu sampai tebor itu selalu istilahnya kalau kita bikin disitu jadi kita tinggal nyantolkan aja jalur ke jalur PLN gitu ya sudah jadi terang se-Indonesia istilahnya kalau gitu tetapi aspek itu masih berpikir ke daerah yang stabil granitik kita itu yang ke Sundaland yang stabil itu tapi memang kalau yang disampaikan Pak Anu tadi ada contohnya bahwasannya di Jepang itu pada daerah yang istilahnya aktif marginnya bukan main itu kan istilahnya sebenarnya kita masih punya potensi untuk tidak berpikir ke daerah granitik Swargar mungkin ke Indonesia Timur yang mungkin dikatakan lebih aktif dari Barat juga bisa makasih itu aja makasih Pak Ali sebenarnya hal yang lain sebenarnya adalah konsumennya kalau kita karena kan listrik harus di transmit jadi transmisinya kemudian karena banyak banyak apa namanya konsumennya di Jawa Sumatera mungkin ya sekarang jika di Indonesia Timur masih lebih murah pakai batu bara kayaknya memang gitu lah hidup yang murah dulu terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Ali ini masih banyak sih sebentar loh pembahasan ya kita waktu sampai jam siapa tadi sore kecil Pak Imam ya iya betul oh iya maka Pak Imam silahkan langsung aja oke terima kasih Assalamualaikum Pak Astiqa Waalaikumsalam Pak Imam suaranya kecil banget Pak Imam oh kecil banget barusan untuk callingan Yudisium sekarang gimana double ya udah Pak cukup lumayan jelas oke maaf ini ini di Sambi ada berapa device ini jalan semua Pak yang satu untuk bimbingan ini saya nyimak terus dari dari pembahasan cukup menarik Pak Astiqa jadi kebetulan bersinggungan dengan apa yang yang kita kita jadikan topik materi skripsi dari mahasiswa di Trisakti Pak Astiqa hanya dari paparan Pak Astiqa kami masih terbatas pada aspek sismo tektoniknya Pak Astiqa jadi belum sampai mitigasi dari penjelasan Bapak tadi cukup menarik jadi membuka wawasan bahwa pada saat kita ada sumber gempa itu sebenarnya kan kalau kita tadi bahas ada beberapa macam sumber ya Pak ya ada sumber intraplate atau interplate ya atau yang kami sebut intraslep atau interplate kemudian ada juga sumber-sumber dekat permukaan kayak sesar-sesar nah itu mestinya kan yang kita pelajari dari sisi seismologi itu kan melihat apa datangnya gelombang S terhadap gelombang P itu ya Pak ya halo bisa bisa ya ya masih ya Pak kemudian juga dibandingkan dengan magnitudenya nah itu sangat menarik tadi terkait dengan mitigasi tapi kami belum sampai ke sana jadi masih mempelajari di seismotek tekniknya tapi kalau kita pelajari di situ jarak antara P dengan S itu kan mempengaruhi jarak epicenter ke lokasi kita nah kalau kita bicara mitigasi sesuai tema kita kan sebetulnya pada aspek di mana kita berada ya Pak ya artinya bukan di sumbernya gitu nah ini menarik Pak jarak P S biasanya kan berkaitan dengan magnitudo dari gelombang S tadi ya Pak ya nah gelombang S tadi kan yang diduga itu yang merusak ya Pak seperti kalau nanti terjadi gelombang S tadi kan akan menyebabkan liquefaksi dan seterusnya ya Pak nah terkait itu ada beberapa macam beberapa macam matriks Pak P S nya itu dekat M nya besar itu itu sudah normal gitu ya ada P S nya itu jauh Pak tapi M nya ternyata besar nah ini ada satu anomali geologi yang menarik ini kan biasanya seperti apa daerah dimana batuannya sangat labil itu ya Pak ya seperti kena liquefaksi segala macam kan sangat sensitif terhadap amplitudo besar nah dalam kaitan ini mungkin yang jadi pemikiran kita yang mungkin saya tanyakan ke Pak Astika barangkali ada pengalaman atau pemikiran yang sama yaitu dari aspek mitigasi ini bagaimana kita mengembangkan aspek geologi di daerah ter apa yang tadi dijadikan obyek daripada penelitian kita terhadap bencana gempa itu terhadap masing-masing pengaruh sumber itu Pak jadi misalnya apakah gempa megatrust itu mempunyai implikasi yang sama dibandingkan dengan gempa yang diakibatkan sesar misalnya kalau Jakarta ya kata-kata sesar dari base dengan megatrust itu punya aspek implikasi yang sama kemudian juga misalnya contohnya di Bandung sesar lembang dengan gempa megatrust itu apakah sama gitu Pak dan kira-kira apa kira-kira faktor yang menghubungkan antara aspek seismologi ya Pak ya kas gelombang dengan aspek geologinya mungkin itu yang menjadi semacam elaborasi dari pembahasan Bapak tadi terima kasih Pak Astika ya baik banyaknya Pak Imam ini sekali sebenarnya menarik sekali jadi betul Pak jadi kalau dari sisi sumber memang kita punya beberapa sumber dan itu punya karakter masing-masing gitu ya nah kalau kita lihat misalnya kasus Bantul gitu ya kondisi geologi lokal ini sebenarnya sangat besar pengaruhnya makanya kalau kemudian misalnya di analisis bahaya yang bentuknya adalah site spesifik istilahnya istilahnya biasanya site spesifik seismic hazard analisis itu kita perlu data geoteknik jadi misalnya batuannya apa saja di bawah sana kemudian ada istilahnya VS30 misalnya kita pakai velocity itu velocity gempa gelombang gempa itu velocity di kedalaman 30 itu berapa kalau dia terlalu pelan itu itu yang kemudian amplitude-nya jadi tinggi nanti kan itu yang kalau dia pelan berarti nanti ininya tinggi apa namanya bahaya jadi lebih tinggi guncangannya guncangan gelombangnya itu di surface wave-nya akan jadi lebih tinggi itu yang harus dilakukan makanya biasanya ada beberapa tahap memang Pak kalau untuk lokasi biasanya kita sebut sebagai seismic hazard analisis yang site spesifik itu sudah harus ada data geotekniknya ada di data batuannya apa kemudian velocity gelombang itu disitu berapa kemudian bedrocknya kedalamannya berapa itu sangat berpengaruh karena tadi kasusnya misalnya tadi ada Kali Bening ada Bantul versus Gunung Kidul misalnya yang dibantul gak terlalu apa namanya jaraknya secara umum sama gitu antara Bantul dengan Gunung Kidul dari pusat gempahnya tetapi rumah yang rusak paling banyak adalah dibantul mungkin Gunung Kidul sedikit-sedikit aja karena secara lokal geologi itu berbeda sekali satu batuan yang keras yang satu batuannya masih unconsolidated itu yang sangat berpengaruh nah peta yang tadi peta yang sudah ada tadi peta pusgen itu masih dihitung di masih dihitung di bedrock artinya belum dirambatkan ke permukaan karena itu nanti tergantung area masing-masing jadi kalau misalnya area Jogja misalnya secara umum PGA-nya misalnya 0,8G tetapi ketika itu masuk di Bantul mungkin di bedrock sama antara di Bantul dengan di Wonosari misalnya tetapi ketika di Bantul itu di surface-nya bisa jadi 1G karena dia mengalami amplifikasi sedangkan yang di Wonosari mungkin dia tetap 8G atau mungkin bahkan bisa lebih rendah misalnya karena di amplifikasi itu yang kemudian harus diperhatikan karena lokal geologi ini sangat berpengaruh kalau saya lihat dari sisi sumbernya saya nggak terlalu detail di seismologinya tapi memang karakternya beda-beda kalau secara sekilas kalau gempahnya dangkal itu biasanya cenderung dirasakan di area yang lebih kecil tetapi MMI-nya atau goncangan goncangannya akan lebih gede di area yang kecil dia semakin jauh dia nggak terlalu terasa kalau dalam itu bisa terasa sampai mana-mana gempahnya tetapi goncangannya biasanya lebih kecil jadi periode gelombangnya akan berbeda misalnya waktu itu saya ingat di gempa Pelabuhan Ratu kalau nggak salah jadi ketika Pelabuhan Ratu itu gempa itu bahkan gempahnya sampai terasa di Mataram sampai Lombok Jogja itu terasa kemudian dari sumber muncul oh ini 15 kilo ini nggak mungkin kalau 15 kilo dengan magnitude 6 misalnya itu terasa sampai Mataram itu agak susah tapi kalau magnetnya segitu 6 tapi kedalamannya mungkin di 60-70 itu bisa terasa sampai kejauh dia biasanya karakternya secara umum seperti itu itu saja kalau di seismologi saya nggak terlalu ini jadi nggak terlalu mengerti kalau di seismologi tapi intinya kalau yang geologi bisa lakukan biasanya atau yang bisa dilakukan sumber gempa itu paling jampang dari tadi Mas Ramadan sudah singgung juga bahwa dari morfologi misalnya kita bisa identifikasi dengan murah dari morfologi kita petakan kemudian nanti selanjutnya memang dilihat di lapangan seperti apa misalnya itu sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dan sudah dilakukan problem yang lain adalah yang di bawah permukaan atau di bawah air di laut itu yang jadi problem karena data batimetri kita walaupun ada batnas tapi batnas itu datanya sama GEPCO mungkin sama jadi masih ratusan meter resolusinya berbeda dengan misalnya kita punya demnas yang resolusinya 8 bahkan mungkin 5 meter kalau di Sulawesi jadi mestinya untuk yang di darat itu masih bisa dilakukan dengan murah yang di laut memang mungkin agak mahal tapi kita menuju ke sana itu mungkin Pak Imam satu satu ini Pak merucutkan aja Pak yang kali sudah tanggung jadi untuk misalnya contoh gampang aja ya Pak ya sumbernya sama ya Pak kata-kata di Megatrust untuk Jakarta misalnya ini kan punya konteks suatu endapan aluvial ya Pak ya yang cukup tebal gitu ya Pak mungkin puluhan meter ya kalau tidak sampai Jakarta Utara ya Pak ya kemudian kalau dibandingkan dengan Jogja yang volkanik misalnya itu kira-kira seperti apa Pak ya perbandingannya katakanlah untuk membuka atmosfer pemikiran kita konteks hubungannya dengan geologi katakanlah sumbernya terhadap sama sumbernya sama kurang lebih seperti apa Pak ya kalau teman-teman di geoteknik Pak ya kalau teman-teman di sipil dan di geologi teknik itu biasanya ketika kita melakukan seismic spesifik site spesifik itu kemudian disimulasikan dengan sumber gempa A kemudian kita punya parameter tanah seperti apa nah parameternya ini macam-macam gitu ya parameter ini datanya macam-macam biasanya tetap harus ngebor gitu ya nah itu dimodelkan kemudian modelnya itu berdasarkan data apa namanya parameter geoteknik salah satunya itu biasanya kita pakai borhol seismometer jadi kita lakukan apa namanya kita ngebor kemudian dipasang seismometer kemudian source-nya dari atas gitu ya nah dari situ kemudian muncul parameter oh ini gelombang gempa lewat sini kira-kira berapa kemudian kalau kita masukkan parameter yang sama dengan source yang megatrust gitu ya itu apa namanya di permukaan atau misalnya behavior dari gelombangnya seperti apa itu bisa dimodelkan jadi kalau setahu saya yang sekarang masih bisa diketahui kalau orang sipil itu kadang-kadang nggak peduli batuannya apa jadi orang-orang sipil itu nggak peduli mau ini alufial mau vulkanik yang penting parameter fisisnya seperti apa nah itu biasanya seperti itu jadi lebih ke kekompakan lebih tepatnya kalau menurut saya yang sering jadi kalau dia alufial loose dengan konglomerat yang sudah ya dulu alufial juga konglomerat secara litologi mungkin sama tetapi yang satu tidak cemented dengan baik yang satu cemented dengan baik itu hasilnya akan lain sekali jadi geologi tentu akan bisa dilihat artinya kalau orang sipil harus ngebor tahu bahwa di dalam sana oh ini misalnya di Jakarta ini kira-kira oh ini masih alufial sedalaman berapa nah kalau orang geologi kan di permukaannya alufial nih berarti kira-kira kedalaman alufialnya berapa kita bisa coba perhitungkan misalnya atau misalnya oh ini batuannya di permukaan formasi A oh ini formasi B itu sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran oh ini batuannya kompak misalnya breksi semilir versus kalau di saya misalnya prokeniknya tangkupan perahu misalnya itu mestinya bisa kemudian meng-guide paling tidak orang sipil sudah dapat bayangan ini kalau lihat batuan yang kayak gini batuannya lus nih batuannya umurnya muda kemungkinan besar dia akan apa namanya amplifikasi misalnya atau misalnya oh ini tanahnya tebal lapukannya tebal berarti kalau mau bikin fondasi harus sampai ke yang bawah supaya kalau ada gempa misalnya ininya di bangunannya itu nancep ke bedrock misalnya itu kira-kira seperti itu jadi mungkin dari sisi geologi sudah pasti ada pengaruhnya tapi apakah kemudian litologi itu berpengaruh atau sebenarnya adalah parameter fisisnya kalau saya cenderung sebenarnya adalah parameter fisisnya yang berpengaruh tetapi kita bisa melihat parameter fisis itu dari batuannya kira-kira begitu jadi kalau batuannya A kita sudah bisa oh ini parameter fisisnya mestinya seperti itu karena ada juga oh ini batuannya silapili misalnya oh ini sebenarnya kalau dilihat dari ini harusnya keras tapi ternyata ketika di ada SPT misalnya nilai SPT-nya rendah banget sekitar 200 mestinya seribuan sekian ternyata dia lapilinya lapuk nah itu sesuatu yang kemudian harus dikonfirmasi dengan data fisis tapi kita bisa nebak dalam cara kutip nebak oh ini kalau batuannya A mestinya lebih kompak daripada batuan B sebagai jalan betul jadi paling tidak di awal sudah dapat bayangan sehingga sudah dapat kalau saya mau bangun di sana berarti saya butuh analisis ABCD tapi kalau misalnya di area yang lain ini kayaknya C-nya nggak perlu karena batuannya mestinya lebih keras daripada yang di lokasi sebelumnya karena begitu kira-kira terima kasih Pak Astika sama-sama Pak Imam terima kasih Pak Imam Pak Astika atas diskusinya nih tidak terasa kita sudah melebih setengah jam diskusi cuman saya pengen satu ini sibuk banget nih bisa satu lagi bisa nggak aman aman boleh boleh kata 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 Bumira sampai jam 11 katanya satu menit lagi berarti aman oh iya bener ya aman lah aman lah oke soalnya gini sih misalnya untuk dari tadi kan ya dari para dosen dan juga ini sudah banyak bertanya saya pikir itu sudah baik cuman saya ingin sih sebenarnya mahasiswa ya ya tanyalah gitu kan tadi kan udah bikin parit Pak Astika itu bikin bikin apa trenchingnya sendiri nggak galinya gitu kan itu berapa hari gitu nah kan ya itu itu berapa lama tuh Mas Nik tapi sama tim kan ya yang trenchingnya siapa tuh trenching mah kalau yang tadi yang di foto itu fotonya ada ada saya di tengah-tengah itu cepat karena pakai kebetulan waktu itu mau dibangun jalan tol kan jadi ada jembatan yang jembatannya itu dekat dengan sesar bahkan crossing sesarnya jadi galinya ya pakai pakai apa namanya galinya pakai backhoe gitu ya ternyata barusan saya saya barusan di telepon ini gara-gara ini Sumatera ternyata dari tadi setengah sepuluh pantesan sih kayaknya apa ini ada apa namanya nomor aneh nelfon jawab ya paling itu sih ada teman-teman mahasiswa silahkan loh ini tapi gali manual juga bisa jadi pernah juga kita gali manual gitu cuma beberapa mungkin kayak yang Mas Mudrik itu yang tadi di foto selanjutnya itu galinya manual pakai pacul aja tapi itu biasanya paling terakhir gitu ya artinya analisis di awal itu pasti dari morfologi dari depan itu seperti apa kira-kira senjata ya berarti saya juga Mas Tika udah bilang ya sekarang lidar udah bisa pakai ini ya udah bisa pakai pakai drone pakai drone jadi lebih murah ya Mas sekarang ya iya betul ya tapi tetep aja mahal dronenya itu sih mungkin jadi bisa banget tuh kita bisa punya high quality data dengan zaman sekarang dimudahkan sekali tadi udah Mas Tika udah bilang ya kita bisa pakai lidar bisa trenching juga bisa ngeliat ininya lah korelasi dan umur belum lagi karbon karbon dating tuh kayaknya menarik banget sih sebenarnya untuk dibahas ya terima kasih banyak Mas Tika Pak Astika Mumpuni atas sharing-sharing knowledge semoga ini bukan yang terakhir ya kita sering-sering mungkin saya juga banyak belajar sebenarnya ada beberapa yang saya sedangkan sebenarnya cuman karena saya sekarang sebagai moderator saya tidak boleh egois jadi ya mungkin saya kasih terima kasih banyak sekali lagi atas sharingnya terima kasih juga Bapak Ibu teman-teman mahasiswa tapi sebelum ditutup mungkin Pak Burhan sudah ada belum ya masih belum ada ya oke kalau gitu sebelum ini sebelum kita tutup mungkin ya kita coba foto bersama dulu mungkin ya klasik sih ini video call cuman kita ada kenang-kenangan lah dari hari ini lah gitu oke silahkan dinyalakan kamera videonya saya stop share ya berarti ya ah iya boleh silahkan Bapak-Bapak Ibu teman-teman wah Mas Ferman lagi di bawah nih BATM ini siap yang lain mungkin masih ditunggu oke gimana Bu Mira ya Pak Ramadhan screen start dari saya aja ya oke siap oke komandonya dari Pak Ramadhan mau pakai gaya gak nih bebas deh bebas komando dari kalau Bumira komando pindah dong kalau yang capture komando saya Bumira yang capture salah gaya memang gak oke Bapak-Bapak dari saya mungkin ya iya untuk beberapa mungkin saya masih tunggu satu menit atau dua menit untuk membuka kameranya di present ayo buka-buka kita open cam pakai jilbab dulu biasanya ayo masa Niko pakai jilbab Niko atau mungkin lagi sedang di jalan mungkin ya apa-apa dari saya ya satu dua tiga oke selanjutnya pindah slide ini kebetulan ada dua ada dua slide oke terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih banyak Bumira sama-sama Bapak Miram terima kasih Mastik Mastika Mastika Mbuni terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua semoga ini kita ada sharing sesen langsung ya nanti insya Allah mungkin akan berlanjut Mastika terima kasih banyak terima kasih banyak sama-sama Bu salam sehat salam sehat